Intro Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel FMTV Kali ini kita akan bahas kehidupan artis yang sedang banyak diperbincangkan Sebelum kita lanjut ke beritanya Jangan lupa like, komen, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru berita artis hari ini Jadi musuh Amanda Manopo di Ikatan Cinta ini artis baru yang siap berakting dengan Arya Saloka Di tengah kabar sindiran Amanda Manopo pada alur cerita sinetron Ikatan Cinta Muncul 3 artis cewek baru yang akan adu akting dengan Arya Saloka Baru-baru ini, MNC Pictures sudah melakukan casting daring dan telah terpilih 3 finalis wanita yang nantinya akan menjadi aktris tambahan Mereka bakal menjadi pesaing Amanda Manopo dalam hal pesona di sinetron yang kini dipuncak rating televisi Nantinya, satu di antara mereka akan memerankan karakter baru di sinetron Ikatan Cinta Nanti ada karakter baru, karena Ikatan Cinta sudah jalan ratusan episode jadi butuh karakter baru kata direktur MNC Pictures Vilriadi Kusmara yang menggelar casting online bersama Klaklik 3 finalis itu adalah Evelina Witanama dari Surabaya serta Farah Nabila dan Regina Kandau yang sama-sama dari Jakarta audisi itu dilakukan untuk mencari sosok baru yang nantinya akan menghalangi jalan atau musuh Andin sosok baru ini memiliki karakter antagonis seperti Elsa Sebelumnya, Amanda Manopo sempat melontarkan kritikan pada alur cerita sinetronnya lewat unggahan akun Instagramnya Ternyata kritik dari Amanda Manopo membuahkan hasil Seperti dikutip dari Instagram Stories at Amanda Manopo terlihat Amanda Manopo mengunggah spoiler ikatan cinta dari akun Instagram MNC Pictures Ia menuliskan jika akhirnya kritikan darinya bisa membawa perubahan akhirnya dari sebuah kritik-kritik yang bisa membangun jadi perubahan tulis Amanda Manopo Sebelumnya, Amanda Manopo sempat memberikan kritik pedas pada jalan cerita ikatan cinta yang menurutnya mulai tidak jelas arahnya Dalam Instagram Stories sebelumnya ia bertanya kenapa ditunda hingga membuat ia sebagai pemain merasa bosan Kenapa ditunda-tunda? Ada sesuatu kah? Bosan aku tuh Seperti ditulis Amanda Manopo sebelumnya Amanda Manopo juga menuliskan jika mungkin saja ia tak lagi bermain I'm not quitting, I'm just not playing anymore tulisnya sebelumnya Namun ia berharap agar hal ini tidak terjadi Jangan sampai ini bisa terjadi Tandasnya menyudahi Untung saja kritikan pedas dari Amanda Manopo ini membawa hasil baik Ini sosok Regina Kandau Seperti yang diketahui, Sinetron Ikatan Cinta akhir-akhir ini sedang melakukan pemilihan peserta pemain baru di Sinetron Ikatan Cinta Melalui klak klik, peserta casting Sinetron Ikatan Cinta ini sudah masuk tiga besar finalis Salah satu yang mencuri perhatian adalah Regina Kandau Regina Kandau ini berhasil mencuri perhatian karena sosoknya mirip dengan Nashila Mirdat Ternyata saat ditelusuri, benar saja Regina Kandau ini merupakan keponakan Lydia Kandau Mama dari Nashila Mirdat Kini ia sudah masuk dalam tiga besar finalis pemain Sinetron Ikatan Cinta yang akan menjadi pemain baru di Sinetron yang dibintangi oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka Lantas siapa sebenarnya Regina Kandau? Berikut profilnya Profil Regina Kandau ini lahir di Jakarta pada 2 September 1997 Pemilik nama lengkap Regina Josephine Maria Kandau ini sama dengan tantenya dia menganut agama Kristen Sinetron Ikatan Cinta ini bukan Sinetron pertama yang nantinya Regina bintangi Karena bisa dibilang Regina Kandau ini sudah lama terjun ke dunia akting Regina Kandau diketahui pernah ikut berperan di Sinetron Anak Jalanan yang tayang di RCTI Sebelumnya, Regina Kandau ini berakting dalam Sinetron Penyihir Cantik yang juga tayang di RCTI Dalam Sinetron Anak Jalanan, Regina Kandau berperan sebagai seorang anak SMA yang satu kelas dengan boy, Stephen William Setelah Anak Jalanan, Regina Kandau juga pernah bermain Sinetron yang berjudul Ayah Mengapa Aku Berbeda The Series dan Penyihir Cantik Mantan kekasih Kelvin Joshua, kontestan Indonesia Idol 2021, Regina Kandau diketahui merupakan mantan kekasih Kelvin Joshua Hal ini diketahui saat Kelvin audisi Indonesian Idol 2021 dan menelpon Regina Kandau di pertengahan audisi Kelvin membawakan lagu Bunga Citra Lestari yang berjudul Karena Kucinta Kau Keponakan Lydia Kandau Selain itu, Regina Kandau merupakan keponakan dari artis senior Lydia Kandau guys Menurutnya, sang tante ini adalah sosok yang menginspirasinya untuk menjadi seorang aktris hebat Biodata Nama lengkap Regina Josephine Maria Kandau Nama panggung Regina Kandau Tempat tanggal lahir Jakarta 2 September 1997 Umur 23 tahun Agama Kristen Status belum menikah Nama orang tua Denny Kandau ayah Risa Herdiani Kandau ibu Nama saudara Raini Kandau kakak Profesi aktris, pendidikan belum diketahui Hobi Traveling Menyanyi Akun Instagram At Regina Kandau Sinetron Anak Jalanan Penyihir Cantik Ayah Mengapa Aku Berbeda Di Series Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih